Intro Dassault Rafale adalah pesawat tempur multiguna bermesin ganda yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Perancis, Dassault Aviation. Rafale dirancang untuk menanggapi berbagai misi militer. Termasuk serangan udara, pengeboman, pengintaian, dan pertahanan udara. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Dassault Rafale. Program Rafale dimulai pada awal 1980 sebagai proyek untuk menggantikan pesawat tempur Mirage 2000. Rafale pertama kali terbang pada 4 Juli 1986 dan menjadi operasional dengan Angkatan Udara Perancis pada tahun 2001. Rafale adalah pesawat tempur bermesin ganda dengan dua mesin terpoven Snatchma M88. Panjang pesawat ini sekitar 15 meter dan lebar sayapnya dapat disesuaikan. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum di atas Mach 2 dan jangkauan operasional yang luas. Rafale dirancang untuk berbagai misi termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan pertempuran udara. Kemampuannya yang serba guna membuatnya cocok untuk berbagai lingkungan pertempuran. Rafale dilengkapi dengan berbagai senjata termasuk rudal udara ke udara, bom presisi, dan rudal jelajah. Ini juga memiliki senjata internal untuk pertempuran udara. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik canggih termasuk radar ASA atau Active Electronics Channel Array, HALS RBE-2, sistem navigasi inersia, dan suite elektronik yang canggih untuk pertahanan elektronik. Rafale dapat beroperasi dari landasan udara konvensional, kapal induk, dan bahkan dapat diisi ulang di udara untuk meningkatkan jangkauannya. Rafale memiliki beberapa varian, termasuk Rafale B untuk dua kursi dan Rafale M untuk operasi dari kapal induk. Varian lainnya melibatkan peningkatan dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain angkatan udara Perancis, Rafale juga digunakan oleh beberapa negara lain, termasuk Mesir, India, dan Yunani. Ini membuatnya menjadi pesawat tempur yang sangat dihargai secara internasional. Rafale diakui karena kelincahannya di udara, kemampuan sensor dan avionik yang canggih, serta kemampuan untuk beroperasi di berbagai misi. Program pengembangan dan peningkatan terus dilakukan untuk menjaga keunggulan Rafale dalam pertempuran udara modern dan memenuhi kebutuhan pengguna di masa depan. Das Saud Rafale merupakan salah satu pesawat tempur terkemuka di dunia, diakui karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam berbagai misi militer. Terima kasih telah menonton! Chengdu J-20 adalah pesawat tempur generasi kelima bermesin ganda yang dikembangkan oleh Cina dan merupakan pesawat tempur paling canggih yang dimiliki oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Chengdu J-20. Pengembangan J-20 dimulai pada awal 2000 sebagai bagian dari program pesawat tempur canggih Cina. Pesawat ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan udara Cina dan mengimbangi kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik. J-20 adalah pesawat tempur bermesin ganda yang menggunakan mesin turbofan WS-10B atau WS-15 yang dikembangkan secara lokal. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum supersonik, kemampuan manuver tinggi, dan jangkauan operasional yang signifikan. Salah satu fitur kunci J-20 adalah desain siluman atau tidak terlihat yang meminimalkan tanda radar dan meningkatkan kemampuan pesawat untuk mendekati target tanpa terdeteksi. Ini mencakup bentuk sayap dan badan pesawat yang aerodinamis. J-20 dirancang untuk berbagai misi termasuk superioritas udara, pertahanan udara jarak jauh, dan serangan permukaan. Kemampuan serangan udara ke udara dan udara ke darat membuatnya multifungsi di berbagai situasi pertempuran. J-20 dilengkapi dengan radar ASSA atau Active Electronically Channel Array, KLC-7, dan sistem avionik canggih yang mencakup peralatan elektronik untuk pertahanan dan serangan. Pesawat ini dapat membawa berbagai senjata termasuk rudal udara ke udara PL-15 dan PL-10 serta bom presisi dan rudal jelajah untuk serangan udara ke darat. J-20 telah mulai diaktifkan oleh tentara pembebasan rakyat Cina dan secara bertahap dikerahkan di skuadron udara di seluruh negara. Penggunaan operasionalnya diharapkan untuk terus meningkat seiring waktu. J-20 memiliki kemampuan multiperan yang memungkinkannya beroperasi dalam berbagai skenario dan tugas. Ini dapat diartikan untuk serangan udara, pertahanan udara, atau serangan permukaan. Program pengembangan terus berlanjut dengan peningkatan yang diusulkan termasuk pengembangan versi pesawat amfibi dan pembawa sayap datar. Chengdu J-20 merupakan pesawat tempur canggih yang mencerminkan ambisi Cina dalam meningkatkan kemampuan militer udaranya. Pesawat ini menjadi simbol kemajuan dalam industri dirgantara Cina dan mendapat perhatian di tingkat internasional. Terima kasih telah menonton!